Hai emang mantep ya TPA ya tenaganya badak ya keren ini Wow mantep ya kalau TPA yang ori itu mantep ya jos banget ya untuk spekker 6-in-6-in-8-in ya ini suplai 14 volt Coba kalau suplai 24 volt jauh-jauh menggelegar dan ini harganya murah cuy ini sekitar 70ribuan ya 70ribuan udah bahwa tenaganya badak ya Halo cuy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya di channel Umno video kali ini Umno akan tes rev unboxing TPA 3116 cuy TPA 3116 ya ke XHM 543 ya 2x120 Watt sama TPA 3116 full-rank ya mono ya Oke kita unboxing saja ya Sorry cuy Umno jarang bikin video ya karena kesibukan di dunianya Nah ini dia seperti ini ya TPA 3116 yang 120 Watt ini fokus kesini dulu ya ini nanti video terpisah ya Nah seperti ini ya ini packing-nya hanya ini ya gampang dibuka ya tidak tersekel ya Nah seperti ini nih kalau ini tersekel ya tuh kalau ini enggak tersekel ya hanya plastik yang direkatkan itulah Nah seperti ini Oh ini ada kabelnya nih kabel apa kabel input ya seperti ini XHM 543 ya lumayan kecil ya sama-sama ini ya ukurannya sama ya tuh ya sama ya eh ini besaran ini ya ini sama ini Oke buka aja head syncnya ya buat mengetahui apakah Ori atau KW ya kata selernya sih ini jadi dijamin Ori ya dijamin Ori kalau nggak Ori dibalikin katanya di tulisan judul produknya Oh iya cuy ini chipnya itu mantap cuy mantap ya mantap bertenaga menggelegar Oke ini pasang head sync eh apa pasta thermal dulu ya biar penyaluran panasnya itu merata ya Oke kita tes aja ya tes aja pakai spek apa ya spek 6 in ya ini kan 120 Watt ya tapi kalau dilihat data setnya itu tpa3116 itu 100 Watt kalau di PTL ya kalau di PTL ya ini kan cuma satu isi berarti paling 100 Watt 50-50 kalau 120 Watt mungkin karena ada preamp ya jadi gainya lebih besar begitu hasilnya hasilnya sih 50 Watt 50 Watt ya dan untuk input UMNO pakai Bluetooth ya pakai Bluetooth Bluetooth VHM 14 ya seperti ini ya warna hitam VHM 14 warna hitam dan untuk supply UMNO pakai BMS 4S 4 ampere ya 16 volt 4 ampere ini pasang spekernya aja dulu ya spekernya ini disini UMNO pakai satu spekernya satu spekernya oke lanjut ke bagian input ya untuk input UMNO pakai ini ya modul Bluetooth ya VHM 14 seperti ini nah seperti ini ya tinggal tancapin kesini kemudian ini supply digabung ya digabung ke plus plusnya mana ini VCC ini Chrome berarti ini ya ini ya sebelah sini ya ini soket eh kabel plus min ya plus min nah seperti ini ini volume setengah ya berarti ya ini ya volume setengah ya biarin aja lagi volume setengah aja ya oke sekarang kita tes ya kita tes amplifier nya ya wow ternyata noise parah ya ternyata noise parah ya kedengaran kan nah kalau kayak gini itu disebabkan karena input ya input ini kabelnya terlalu panjang jadi solusinya harus mepet ya kalaupun mepet masih noise bisa di kasih dioda dioda sama elko ya elko yang uf nya besar ya oke umno pasang dulu ini ya di benerin dulu noise nya karena ini noise parah ya nah seperti ini cuy ini pemasangannya sangat mepet ya untuk menghindari noise kita coba aja ini tuh kan lho kan nggak ada noise tuh kan bersih jadi untuk noise itu sebenarnya dari pemasangan input yang tidak bagus ya oke kita tes aja ya dengan lagu lagu selamat menikmati memang mantep ya TPA ya tenaganya badak ya hmm keren ini wow mantep ya kalau TPA yang ori itu mantep ya jos banget ya untuk spekker 6 in 6 in 8 in ya ini supply 14V coba kalau supply 24V jauh-jauh menggelegar ditambah lagi boxnya yang mendukung yang pas untuk ruangan rumah airnya sudah cukup ya mantep ya dan ini harganya murah ini sekitar 70 ribuan 70 ribuan udah tenaganya badak ya oke mantep cuy dan ini enggak enggak sama sekali enggak panas ya enggak enggak panas enggak ini ya oke mantep 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 terima kasih terima kasih